Durjana Ksatria Jilid 10. Karena pertimbangan untung rugi begitu, kembali ia menggeleng sambil menuding ke atas gunung. Maksudmu supaya bermalam di atas gunung? Tanya Liu Kam Tong. Ciyok Jing Chuan melolos pedang dan menulis di atas tanah, ku tahu di atas gunung ada sebuah kelenteng kosong. Liu Kam Tong memandangnya dengan seperti tertawa tapi tidak tertawa, agaknya paham maksud tujuannya, ia pikir, malam ini agaknya Suheng ingin menghindari ayahnya, tapi aku hanya dapat menuruti sebagian keinginannya. Maka ia lantas berkata, baik, malam ini boleh kita menginap di kelenteng kuno itu. Akanku tinggalkan kode, supaya kalau Suhu dan Suheng kembali ke sini dapat menemukan kita. Menyusul itu ia pun melolos pedang dimulai dari kaki gunung, ia memberi tanda rahasia sepanjang jalan yaitu tanda panah yang mengarah ke atas gunung. Meski Ciyok Jing Chuan merasa tidak senang atas perbuatan kawannya, namun tidak enak untuk mencegahnya. Setiba di kelenteng yang dimaksud, Ciyok Jing Chuan menurunkan liong lengcu, dipandangnya dengan sorot metu yang nanar, keruan lengcu ketakutan, sekuatnya ia mengerahkan tenaga dengan harapan sedikit banyak tenaga dalamnya dapat dipulihkan. Jing Chuan menyuruh Seng Sute membersihkan lantai kelenteng, lalu memberi isyarat tangan menyuruhnya mengambilkan air. Liu Kim Tong cukup kenal watak Jing Chuan, bukan cuma isyarat tangannya dapat dimengerti maksudnya, arti yang tidak terisyarat juga dipahaminya. Ia tahu Suhengnya itu menghendaki dia mengawasi keadaan, bila Suhu dan Suhok datang harus segera memberi tanda. Suruh dia mengambilkan air hanya sebagai alasan belaka. Maka tertawalah Liu Kim Tong, katanya. Jangan khawatir. Suheng, akan kukerjakan dengan baik, dan pasti takkan salah. Melihat kepergian Liu Kim Tong, Ciyok Jing Chuan tertawa dan menatap liong lengcu dengan sorot metu yang penuh nafsu binatang. Waktu itu lengcu sedang mengerahkan tenaga dalam sebisanya, selagi hiatu terasa hampir terbuka, saat itulah serupa binatang buas mendadak Ciyok Jing Chuan menubruk maju. Ia menyangka siowye auli ini serupa daging di depan mulut, tinggal di caplok saja, tak terduga baru saja menyentuh tubuhnya, seketika ia didorong si nona dan hiatu di bawah dada terasa kemang. Kiranya hiatu liong lengcu yang tertutup sekarang sudah tujuh bagian dapat dilancarkan, kalau mau berdiri sekuatnya sudah sanggup. Hanya sayang tenaga belum pulih, biarpun ia mendorong sekuatnya tetap tidak membuat Ciyok Jing Chuan terguling. Tiantut hiat di bawah dada yang didorong lengcu sebenarnya merupakan hiatu maut, tapi lantaran tenaganya belum pulih, biarpun hiatu tertolak hanya membuat Ciyok Jing Chuan merasa pegal sedikit. Setelah terkejut, segera Ciyok Jing Chuan merasakan kekuatan liong lengcu tidak lebih cuma sekian saja dan belum mampu melawannya. Sebenarnya ia ingin menggunakan tenaga keras untuk menambahi sekali tutukan pada liong lengcu, tapi segera terpikir olehnya tidak ada artinya bermesraan dengan seorang gadis cantik yang serupa patung, kan lebih menyenangkan jika nona itu tetap dapat bergerak. Karena itulah ia urung memberi tambahan tutukan kepada si nona melainkan cuma mencengkeram kedua tangan lengcu, menyusul ia merobek sebagian baju atasnya. Tampaknya lengcu pasti sukar terhindar dari perbuatan tidak senonoh, syukurlah pada saat itu juga mendadak terdengar lingkek kuda merah di luar. Lengcu tahu kuda itu sangat cerdik, ia pikir jangan-jangan binatang itu mengetahui dirinya terancam bahaya, maka ingin menolongnya. Namun sekarang ia sudah berada dalam cengkeraman iblis, biarpun kuda itu lari masuk juga sukar baginya untuk melepaskan diri dan naik kuda itu. Apalagi kepandayan ciyok jingco an juga berlebihan untuk menaklukkan kuda itu. Ternyata kuda merah itu tidak lari masuk ke dalam kelenteng melainkan terdengar detak larinya menuju ke bawah gunung malah. Lengcu merasa heran, namun dalam keadaan, gawat tidak sempat baginya untuk memikirkan sebab apa kuda itu lari pergi. Sementara itu ciyok jingco an sudah menindih di atas tubuhnya serupa binatang liar yang kalap, sambil menyeringai ia berusaha mencium si nona. Untung juga ciyok jingco an menganggapnya seperti tikus dalam cengkeraman kucing, ia ingin bertindak seperti kucing mempermainkan tikus, Lengcu akan dibuat mainan dulu sepuasnya. Ketika melihat kuda merah itu mendadak kabur, Liu Kam Tong yang pasang metu di luar juga sangat heran. Kuda itu disembuhkan oleh Ting Tiaumin, pula sangat cinta kepada majikan lama. Selama beberapa hari ini Liu Kam Tong sudah dapat menyelami watak binatang itu, diketahui kuda itu sangat cerdas, tidak nanti meninggalkan seng majikan, makanya ia berani melepaskan kuda itu makan rumput sendiri di hutan tanpa ditambat. Sebab apakah kuda merah itu kabur, sungguh sukar dimengarti Tio Kam Tong. Ia merasa berat bila kuda merah itu sampai hilang, tanpa pikir ia terus mengejarnya sambil bersuit memanggil kuda itu. Tak terduga mendadak terdengar juga suitan panjang, sesosok bayangan hitam muncul dengan kecepatan luar biasa. Kuda merah itu tepat menyongsong ke arah datangnya orang itu sehingga dalam sekejap manusia dan kuda telah bertemu. Saat itu sudah menjelang senja, keadaan sudah remang-remang. Lari pendatang itu sangat cepat sehingga sama sekali Liu Kam Tong tidak dapat melihat jelas wajahnya. Mendadak orang itu membentak, dari mana kau dapatkan kuda ini? Lekas mengaku. Belum lagi Liu Kam Tong bersuara, mendadak jeritan pelengking minta tolong. Leong Leng Chu sudah berkumandang lebih dulu. Kiranya Hiya Chu yang tertutup ini sudah sebagian besar terbuka, sejak tadi ia sudah sanggup bicara. Meski dia tidak tahu siapa pendatang itu, tapi serupa seorang yang hampir tenggelam di dalam air, asalkan ada setitik harapan, sebatang rumput pun akan diraihnya untuk menyelamatkan nyawa. Maka sama sekali tak terpikir olehnya apakah pendatang ini dapat menolongnya atau tidak yang penting baginya menjerit sekerasnya untuk niatah tolong. Uutung nasibu ya memang lagi mujur, pendatang ini ternyata bukan sembelarang orang melainkan seorang tokoh dunia persilatan terkemuka. Rupanya dia menemukan kode yang ditinggalkan Liu Kam Tong di kaki gunung, Hal ini menimahulkan rasa ingin tahunya, segera ia mengikuti arah panah petunjuk dan akhirnya sampai di atas gunung. Benar juga lantas dipergokinya kejadian aneh ini, malahan jauh lebih aneh daripada dugaannya. Lebih dulu kuda merah itu berlari menyongsong ke datang Nga Mia, hal ini cukup membuatnya kejut dan heran, malahan menyusul lantas terdengar jeritan perempuan muda minta tolong hal ini terlebih di luar dugaan. Menolong manusia serupa memadamkan api, ia tidak sempat tanya lagi, segera ia cemplak ke atas kuda merah. Kuda itu seperti paham juga tujuannya, tanpa disuruh segera membedal balik ke arah kelenteng kuno tadi. Jika pendatang itu terkejut heran, tentu saja Liu Kam Tong terlebih terkejut. Dia memasang metu bagi Seng Su Heng, mana boleh pendatang ini dibiarkan mengganggu keasikan Seng Su Heng. Sebenarnya ketika orang ini membentak menegurnya tadi sudah dirasakan orang ini seperti pernah dikenalnya, namun dalam keadaan mendesak tidak sempat baginya untuk berpikir, malahan kalau pendatang ini benar sudah kenal, tentu urusan bisa tambah runyam. Karena itu segera timbul hasratnya untuk membunuh. Kau berani ikut campur urusan orang lain, kau sendiri yang cari mampu sambil membentak Liu Kam Tong terus menyambitkan tiga batang senjata rahasia. Suara mendenging senjata rahasia itu membuat orang tadi terkesiap juga. Cuma yang membuatnya terkejut bukanlah kepandaian menyambitkan senjata rahasia Liu Kam Tong melainkan senjata rahasia itu sendiri. Kiranya senjata rahasia yang digunakan Liu Kam Tong itu adalah Tian San Sin Bong, yaitu sejenis tumbuhan-tumbuhan yang berbentuk seperti duri yang cuma tumbuh di lareng Tian San saja. Bentuk duri ini seperti anak panah kecil, namun sangat keras serupa batu. Lantaran senjata rahasia ini teramat liai, maka ada suatu larangan Tian San Pai yang tidak tertulis, yaitu pada waktu Sang Guru mengajarkan kepandaian MG atau senjata rahasia ini, si murid berulang diperingatkan agar jangan sembarang menggunakannya. Pula tidak setiap murid Tian San Pai diajari ilmu MG ini melainkan cuma murid terpilih dengan budi pekerti baik saja yang dapat diajarinya. Sekarang sekali timpuk Liu Kam Tong menghamburkan tiga biji Tian San Sin Bong, bahkan semuanya mengarah Hyaciu Maut, ia menduga cukup ialah satu Sin Bong itu mengenai sasarannya tentu akan membuat lawan roboh terluka parah. Siapa tahu kepandaian pendatang ini ternyata jauh di atas dugaannya, meski Sin Bong itu menyambar ke arahnya, namun dia masih terus melarikan kudanya tempa berhenti, hanya lengan bajunya saja mengebut, kontan dua biji Sin Bong tersampuk balik ke sana. Sin Bong ketiga tergulung oleh lengan baju dan terpegang olehnya. Kedua Sin Bong yang menyambar balik ke sana itu hampir menyerempet lewat kanan-kiri kepala Liu Kam Tong, keruan ia sendiri terkejut sekali, kaki terasa lemas dan bluk, jatuh terkulai. Ia cukup mafhum orang sengaja bermurah hati padanya, kalau tidak mustahil jiwanya tidak melayang. Masih ada lagi yang lebih mengejutkan dia, yaitu ketika berpapasan sekejap itu, seketika teringat olehnya siapa gerangan pendatang ini. Ken, Ken Jikong Cu titik maafkan kelancanganku, kukira. Titik kukira titik. Begitulah Liu Kam Tong berteriak dengan suara gemetar sambil merangkak bangun. Orang itu entah mendengar ucapannya atau tidak, yang jelas ia terus membedal kuda merah itu ke atas gunung. Meski dia tidak bersuara namun asal-usulnya memang tepat diterka oleh Liu Kam Tong. Kiranya orang ini adalah putera kedua Kang Haitian, Kang Xiang Hun, yaitu pemilik lama kuda merah itu. Kang Haitian adalah pendekar besar yang paling terhormat di zaman ini, meski ada orang bilang ilmu pedang sutenya, yaitu Kim Tiok Liu, sudah melampaui dia, namun kebanyakan orang Kang Hong tetap mengakui kungfunya nomor satu di dunia. Kisah Kang Haitian dan Kim Tiok Liu dapat dibawa dalam sungai es dan pendekar jembel. Kang Haitian mempunyai dua orang putera dan seorang putri, putera pertama Kang Xiang Hoa berperangai polos dan sederhana, sangat jarang bergerak di dunia Kang Hong. Justru putera kedua, Kang Xiang Hun berperangai kebalikannya, gemar berkelana menjelajah dunia dan membela keadilan. Setiap manusia durjana dunia langung terhadapnya boleh dikatakan pecahnya linya bila mendengar nama Kang Xiang Hun. Adapun putrinya bernama Kim Pi Ik, diperistri oleh Beng Hoa yang terhitung murid tidak resmi Tian San Pai, keluarga Kang ada hubungan erat turun-temurun dengan Tian San Pai, maka Liu Kang Tong pernah melihat Kang Xiang Hun satu kali, cuma Su Hengnya, yaitu Chok Jing Chouan justru tidak pernah kenal siapa Kang Xiang Hun. Setelah mengenali siapa pendatang ini, keruan Liu Kang Tong terkejut dan mengeluh urusan pasti akan runyam, jiwa Seng Su Heng mungkin bisa melayang. Cuma, walaupun sangat takut, demi untuk menyelamatkan jiwa Su Hengnya, terpaksa ia memburu juga ke atas gunung. Karena hubungan erat keluarga Kang dengan Tian San Pai, dengan sendirinya Kang Xiang Hun juga sudah tahu Liu Kang Tong adalah murid Tian San, soalnya bukan karena dulu mereka pernah bertemu melainkan dari senjata rahasia yang disambitkan Liu Kang Tong itu. Setelah menangkap Tian San Sin Bong dan coba diremasnya, diam-diam Kang Xiang Hun merasa gegetun, ia heran mengapa Tian San Pai mempunyai murid yang berkelakuan buruk begini, caranya menyerang tanpa kenal ampun jelas melukiskan pribadinya yang berwatak jahat. Apalagi merintangi kunai ke atas gunung, bukan mustahil di sana sedang terjadi hal-hal yang tidak boleh dilihat orang. Karena pikiran itulah, ia membedal kudanya terlebih cepat ke atas. Saat itu di dalam kelenteng kuno itu keadaan Chok Jing Chuan sudah berada dalam keadaan kalap, Leng Leong Chu diterkamnya dengan beringas, Leng Chu meronta dan menjerit, hal ini semakin merangsang nafsu berahinya, sebelah tangannya mencekik leher Leng Chu, tangan yang iain terus meraba dan merobek baju si nona. Setelah menjerit dan memaki dua-tiga kata, akhirnya Leng Chu tidak sanggup bersuara lagi. Pada detik paling berbahaya itulah sekonyong-konyong terdengar suara belang yang keras, pintu kelenteng yang hanya dirapatkan itu mendadak di depak Kang Xiang Hun hingga terpentang. Seketika perbuatan Chok Jing Chuan yang kotor itu terlihat dengan jelas oleh Kang Xiang Hun. Bangsat yang tidak tahu malu, dan perat Kang Xiang Hun dengan gusar. Lekas lepaskan dia, kalau tidak segera kutitik. Belum lanjut ucapannya, benar juga Chok Ling Chuan telah lepaskan Leng Leng Chu. Tapi lepasnya itu bukan lantaran menyadari kesalahannya melainkan bermaksud menghadapi Kang Xiang Hun. Sebelum Kang Xiang Hun bertindak padanya dia justru ingin mengincar nyawa orang. Maklum, perbuatan kotornya kepergok orang, tentu saja ia malu dan kalap, seret, segera pedang berputar terus menusuk ke tenggorokan Kang Xiang Hun. Meski dalam keadaan kalap, namun serangannya ternyata teratur dengan jitu dan cepat, sungguh lihai luar biasa, inilah jurus Pek Hang Kuan Jit, pelangi melingkari cahaya matahari, suatu jurus lihai dari Tui Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pemburu angin, dari Tian San Pai. Namun betapa lihai jurus serangannya, jika ditujukan kepada Kang Xiang Hun hanya akan membuat susah dia sendiri. Ilmu pedang keluarga Kang berasal dari suatu sumber yang sama dengan Tian San Pai, tentang kekuatan dan kehebatan gerak perubahan serangan juga Chiok Jing Chouan tak dapat menandingi Kang Xiang Hun, maka serangannya itu bagi Kang Xiang Hun serupa permainan anak kecil saja. Hanya sedikit bergeser saja, berbareng lengan baju Kang Xiang Hun mengecebut kontan pedang Chiok Jing Chouan terbelit. Terang, pedang Jing Chouan lai itas terlepas dan jatuh ke tanah. Waktu Kang Xiang Hun memeriksa lengan bajunya, terdapat juga sebuah lubang kecil, diam-diam ia gicegetun, di antara murid Tian San angkatan ketiga, orang ini terhitung jago menonjol, cuma sayang dia ternyata seorang pemuda bermoral rendah seperti ini. Untung juga sekali serang Chiok Jing Chouan lantas mengeluarkan jurus serangan asli Tian San Pai sehingga Kang Xiang Hun tidak jadi mencabut nyawanya. Ketika Kang Xiang Hun memukul dan hampir mengenai batok kepala orang, tiba-tiba teringat olehnya hubungan baik turun-temurun antara keluarga Kang dengan Tian San Pai, ia pikir biarkan orang Tian San Pai saja membersihkan perguruannya sendiri dan aku tidak perlu bertindak melampaui batas wawonanku. Karena pikiran itu, pukulannya dibelokan, Chiok Jing Chouan hanya digambar saja sekali dengan keras. Kontan Jing Chouan jatuh terkapar dan tepat rebah di samping liong lengcu yang saat itu baru merangkak bangun. Karena rasa gemasnya terhadap perbuatan Chiok Jing Chouan, tanpa pikir lengcu menyambar pedang Jing Chouan yang dipukul jatuh Kang Xiang Hun tadi. Kret, langsung ia tusuk punggung Chiok Jing Chouan. Tanpa ampun Jing Chouan menjerit ngeri dan menggeletak bermandi darah. Kang Xiang Hun terkejut dan tidak dapat bersuara. Pada saat itulah Liu Kang Tong menyusul tiba sambil berteriak, Kang Tai Hiap, mohon titik mohon kemurahan hatimu dan memberi ampun. Tapi ketika melihat keadaan Seng Su Heng, seketika ia melenggong kesima. Penaga lengcu belum pulih, sekuatnya ia menusuk punggung Chiok Jing Chouan, habis itu ia pun merasa lemas dan bermaksud menarik kembali pedangnya, namun lengannya serasa tidak mau menuruti perintah lagi dan berlumuran darah pula. Setelah melenggong sejenak, mendadak Liu Kang Tong meraung murka dan menubruk maju sambil membentak. Sio Ye Auli, berani kau bunuh Su Hengku, biar ku binasahkanmu. Namun Kang Xiang Hun lantas melompat maju dan menghadang di depan Liu Kang Lengcu sekali lengan baju mengebas, seketika Liu Kang Tong terpental serupa bola. Untung Kang Xiang Hun menggunakan tenaga lunak sehingga Liu Kang Tong tidak terluka parah, ia berjumpalitan dua kali di udara, lalu hinggap di tanah. Meski dia tidak terluka, namun serangan Kang Xiang Hun itu membuat pikirannya menjadi sadar. Dalam pada itu Kang Xiang Hun terus bekerja cepat, serentak ia tutup beberapa tempat hiatu di tubuh Cio Jing Cho An, berbareng ia tarik Lengcu ke samping. Ia menutup hiatu Cio Jing Cho An untuk menghentikan aliran darahnya dan berusaha menyelamatkan nyawanya. Terdengar Cio Jing Cho An merintih pelahan, Kang Xiang Hun merasa lega. Pada saat itulah Liu Kang Tong baru hinggap kembali di tempatnya. Hektometer, jadi penjahat tidak senonoh ini adalah Su Hengmu bentak. Kang Xiang Hun kepada Liu Kang Tong. Dosa Su Hengmu tidak cukup ditebus dengan kematian, jika kamu saudara seperguruannya, jelas kau pun tak terhindar dari perbuatan jahatnya. Keruan Liu Kang Tong ketakutan dan cepat berteriak, Kang Tai Hiap, kami kami bukan orang jahat, kami anak murid Tian San. Omong kosong bentak Kang Xiang Hun pula. Tian San Pai adalah perguruan ternama dan aliran lurus, mana mungkin mempunyai anak murid cabul seperti kalian? Kami betul anak murid Tian San Pai, tutur Liu Kang Tong. Guru kami adalah Cio Tian Hing, tiga tahun yang lampau pernah kuikut Su Hu ke Chadam, dalam pertemuan para ksatria di sana pernah kulihat Kang Tai Hiap. Namaku Cio Kang Tong, Su Hengku ini bernama Cio Kling Cho An, putra satu-satunya guruku. Kang Xiang Hun agak terkejut, pikirnya kabarnya watak Cio K Tian Hing memang suka membela anak murid sendiri tanpa membedakan salah atau benar, tampaknya karena penyakitnya itu maka putranya ini menjadi sebusuk ini. Bila Cio K Tian Heng mengetahui kematian putranya tiada ubahnya seperti dibunuh oleh ku, tentu dia takkan menyudahi urusan ini denganku. Cuma perbuatan putranya yang tidak senonoh ini memang pantas dihukum mati, andaikan sebelumnya ku tahu siapa dia juga tetap akan ku tindak. Tapi mengingat hubungan baik keluarga Kang dengan Tian San Pai, biarlah aku berdanya sebisanya untuk menyelamatkan nyawa putranya. Ia berpaling dan menatap Liu Kang Tong dengan sinar matu, tajam, serupa memeriksa pesakitan niatannya, biarpun pangeran, kalau berbuat salah juga akan dihukum, terlepas dari urusan suhengmu apakah putra Cio K Tai Hiap atau bukan, yang jelas dia hendak memperkosa gadis, perbuatan ini tidak boleh diampuni. Cuma sekarang dia sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal, bila kalian benar anak murid Cio K Tian Heng, bolehlah mengingat hubungan baik kita akan kuberi kelonggaran padanya. Liu Kang Tong pikir suhengnya sudah mati, pakai memberi kelonggaran apa segala? Cuma sekarang dia bukan lagi memohon kelonggaran Kang Xiang Hun terhadap suhengnya melainkan kelonggaran terhadap dirinya. Maka cepat ia berkata pula, Kang Tai Hiap, mana berani kudusa padamu, kami memang betu anak murid Cio K Tian Heng dari Tian San. Sebenarnya kami datang bersama Suhu dan Ting Su Siok, terus terang, lantaran Xiao Ye Auli ini adalah musuh perguruan kami, malahan Suhu kami sendiri yang menawannya dan hendak dibawa pulang ke Tian San. Nanti dulu, kata Kang Xiang Hun. Kamu mengaku datang bersama Cio K Tai Hiap dan Ting Su Siok kalian, mengapa mereka tidak tampak berada di sini? Jika benar nona ini musuh Tian San Pai seperti keteranganmu, masa Cio K Tai Hiap menyerahkan kepada kalian begitu saja untuk mengiringnya pulang ke Tian San. Agaknya Kang Tai Hiap tidak tahu, hari ini adalah ulang tahun kuih Tai Hiap, maka Suhu dan Ting Su Siok mampir ke sana untuk mengucapkan selamat kepadanya, tutur Liu Kam Tiong. Bila Kang Tai Hiap tidak percaya, silakan cari keterangan ke Hwe In Cheng, tentu segalanya akan menjadi jelas. Hektometer, masa aku tidak tahu jengek Kang Xiang Hun? Aku justru baru pulang dari tempat kuih Tai Hiap, tapi di sana tidak kulihat adanya Cio K Tian Hing dan Su Siok Kalian Ting Tia Omin. Keruan Cio K Am Tong terkejut, Hah, bilakah Kang Tai Hiap meninggalkan Hwe In Cheng? Tapi Kang Xiang Hun berbalik tanya malah, dan kapan gurumu dan paman gurumu berangkat ke Hwe In Cheng? Kira-kira dekat lohor, jawab Liu Kam Tiong. Berapa jauhnya tempat keberangkatan mereka ke Hwe In Cheng tanya Kang Xiang Hun pula. Dari tempat sejauh 30 li jaraknya, tutur Kam Tiong. Menunggang kuda? Betul, jawab Liu Kam Tiong. Jika begitu, seharusnya tidak sampai satu jam mereka akan tiba di Hwe In Cheng, jengek Kang Xiang Hun. Padahal dua jam setelah lewat lohor aku baru meninggalkan tempat kuih Tai Hiap itu. Tentu saja Liu Kam Tong tambah terkejut, Wah, mengapa mereka terlambat sampai di Hwe In Cheng, sungguh aneh. Tapi apa yang ku katakan memang betul adanya. Kang Xiang Hun juga heran, ia pikir lebih baik tidak bertemu dengan Chiok Tian Hing agar tidak menimbulkan kesulitan, maka ia berlagak termenung, lalu berkata pula, Sementara ku percaya kepada keteranganmu, tapi apakah Nona ini benar musuh Tian San Pai kalian atau bukan jelas perbuatan kalian yang hendak menodai kesuciannya adalah perbuatan yang tidak pantas. Cepat Liu Kam Tong menjawab, Ya, ya, mohon kelonggaran Kang Tai Hiap. Meni yang sudah ku katakan akan ku beri longgaran, tapi seharusnya lebih dulu kau minta ampun kepada Nona ini kalau dia tidak mau mengampuni aku pun tidak dapat memaksanya. Karena terpaksa Liu Kam Tong lantas menjurah kepada Liong Leng Chu dan minta ampun. Maaf, Nona Liong, sudikan engkau mengampuni kesalahan kami. Jiwaku telah diselamatkan Kang Tai Hiap. Maka apa keputusan Kang Tai Hiap terserah kepadanya, kata Leng Chu. Nah, Kang Tai Hiap, ku pasrahkan kepadamu. Ia pikir Chok Jing Chu Anto sudah terbunuh olehnya, biarlah kawannya diberi kelonggaran. Kang Xiang Hun mengangguk katanya tiba-tiba Liu Kam Tong, apakah ingin kau tolong jiwa Su Hengmu? Liu Kam Tong terkejut, sahutnya cepat. Apakah jiwa Su Heng dapat-dapat diselamatkan? Sepantasnya dia mati, cuma kalau dia juga mau mengaku dosa, mungkin ada cara ku dapat menyelamatkan jiwanya, kata Kang Xiang Hun. Untuk itu kamu harus berjanji akan menjadi saksi. Tak berani ku ambil keputusan bagi Su Heng. Namun bila Su Heng sendiri setuju, tentu saja aku mau menjadi saksi, jawab Kam Tong. Ia pikir cari selamat paling perlu, umpama harus mewakili Su Heng. Mengaku dosa mungkin juga takkan dimarahi Su Hu. Terdengar Kang Xiang Hun berkata, baik sekarang biar ku tanyai dia. Tapi... Tapi Su Heng tak dapat bicara, kata Kam Tong. Oh, apakah dia gagutannya Kang Xiang Bun? Ya, lidahnya dipotong oleh murid-muridat perguruan kami yang bernama N.Y.Y.M. Tutu Liu Kam Tong. Urusan ini. Tanda petik. Tidak perlu kau ceritakan, aku tidak urus hal tersebut, kata Kang Xiang Hun. Sekalipun didapat bicara, kalau cuma omong tanpa bukti juga tidak dapat ku terima. Caraku mengharuskan dia mengaku dosa adalah dengan menandatangani surat pengakuan. Sembari bicara ia lantas merobek sepotong kain baju Cheok Jing Choan, ia gunakan jari untuk mencelup darahnya yang mengucur itu sebagai tinta, lalu menulis surat pengakuan. Dosa secara singkat tentang perbuatannya hendak memperkosa Liong Leng Chu, tapi gagal dan berbalik hampir terbunuh oleh si Nona. Karena merasa bersalah, maka dengan surat pengakuan ini menyatakan sumpahnya selanjutnya takkan membuat susah lagi kepada Liong Leng Chu. Di bawah surat pengakuan itu ditulis yang berjanji Cheok Jing Choan dan yang menjadi saksi Cheok Kam Tong, sebagai pengawasnya ialah Kang Xiang Hun. Lebih dulu Xiang Hun menyuruh Liu Kang Long membubuhkan tanda tangannya, lalu ia menyalurkan Iwakang sendiri melalui punggung Cheok Jing Choan. Keadaan Jing Choan sudah mulai sadar karena saluran Iwakang itu tangan pun dapat bergerak. Ia tahu jiwa sendiri kegenggam di tangan orang, Kang Xiang Hun menyuruhnya membubuhkan tanda tangannya, terpaksa sekuatnya ia gunakan jari untuk mencelup darah dan diberi garis silang sebagai tanda tangan. Nah, sekarang boleh kau cabut pedang itu, kata Xiang Hun kemudian kepada Liu Kang Tong. Untung bagi Cheok Jing Choan, karena tenaga Liong Leng Chu tadi terbatas, maka pedang itu tertusuk sebagian kecil saja dan tidak sampai mengenai jantungnya. Namun sesudah pedang dicabut, tidak urung darah lantas mengucur, bila mana darah keluar terlampau banyak tentu jiwanya juga akan melayang. Apakah darahnya dapat mampet tanya Liu Kang Tong kuatir? Jangan kuatir, percaya padaku, kata Xiang Hun. Dengan agak gemetar Liu Kang Tong lantas memegang tangkai pedang dan ditarik, terlihat darah merembes keluar, tapi tidak mengucur dras sebagaimana debayangkannya, baru sekarang ia merasa lega. Diam-diam Liong Leng Chu merasa kagum akan kesaktian Kang Xiang Hun yang dapat membuat mampet darah yang mengalir itu dengan tutukannya yang liai, ternyata bangsat keparat ini benar-benar dapat diselamatkan. Walaupun darah sudah mampet, tidak urung Cheok Jing Choan mengerang kesakitan setengah mati, kembali ia jatuh pingsan lagi. Kang Xiang Hun lantas mengeluarkan sebiji pil dan dijejalkan ke mulut Cheok Jing Choan, katanya kepada Liu Kang Tong, inilah siau hawautan yang ku dapatkan dari tokoh siau limsi, khasiatnya dapat menguatkan tenaga dan memulihkan kesehatan. Ilmu silat suhengmu mungkin sukar dipertahankan tapi dengan pil pemberianku ini jiwanya tidak perlu dikuatirkan lagi. Mengenai obat luka luar tentu kau sendiri juga bawa, bukan? Ya, ada, jawab Cheok Kang Tong. Jika begitu aku pun tidak perlu banyak urusan lagi, kata Kang Xiang Hun. Jika kalian memang anak murid Tian San, obat luka perguruan kalian jelas jauh lebih bagus daripada obatku. Tutukanku untuk membuat mampet darahnya hanya untuk sementara saja, sebentar boleh kau bubui obat luka lagi. Liu Kang Tong coba periksa denyut nadi seng suheng, dirasakan tiada ubahnya seperti orang biasa, jelas masa kritisnya sudah lewat dengan gerang ia mengucapkan terima kasih kepada Kang Xiang Hun. Kuda merah mendekati mereka dengan kaki depan berlutut, berjongkok di tengah antara Kang Xiang Hun dan Liong Leng Chu serta mengeluarkan suara ringgikan yang gembira. Waktu Leng Chu tertawan, rangsal yang dibawanya terikat di pelana kuda. Teringat kepada baju sendiri telah dirobek Jok Jing Choan, muka Leng Chu menjadi merah, cepat ia ambil rangsal dan berkata, Kang Tai Hiap, tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Segera ia berlan ke belakang atar pemujaan untuk ganti pakaian. Kang Xiang Hun tepuk-tepuk leher kuda merah itu, tanyanya kepada Liu Kang Tong, dari mana kalian mendapatkan kuda ini? Tadi ia sudah tanya tentang kuda ini, meski Liu Kang Tong tidak tahu Kang Xiang Hun adalah bekas majikan kuda merah ini, namun ia menduga pasti ada sesuatu yang tidak beres, apalagi dia baru saja menandatangani surat pengakuan dosa, Leng Chu berada di samping pula, tentu saja ia tambah tidak berani dusta. Kuda ini berasal dari Nona Leong, demikian tuturnya terus terang. Setelah suhu menawan dia, kuda ini baru diserahkan kepada Su Heng. Hektometer, bukan aku tidak percaya kepada janji kalian, tapi setelah perbuatan Su Hengmu yang tidak senonoh itu dengan sendirinya Nona Leong tidak bebas lagi untuk pergi bersama kalian, jengek Kang Xiang Hun. Maka boleh begini saja, sementara ini ku bawa pergi Nona Leong, mengenai persengketaan Tian San Pai kalian dengan diaklak boleh kalian menyelesaikan dengan dia. Apa permusuhan dia dengan kalian dan apa yang kalian perlakukan terhadapnya adalah dua hal yang berdiri tersendiri, kau paham maksudku, bukan? Mana Leong Kam Tong berani menjawab tidak, cepat ia berkata. Ya, paham, urusan hari ini memang salah Ciok Su Heng, banyak terima kasih atas kemurahan hati Kang Tai Hiap. Bahwa Engka Sudi ikut mengawasi Nona Cilik ini, sungguh sangat baik. Hektometer, jangan kau anggap kuawasi dia bagi kalian, aku hanya dapat menjamin dia takkan kabur, jengek Kang Xiang Hun. Sementara itu Leong Leng Chu sudah selesai ganti pakaian dan muncul kembali. Marilah kita berangkat, Nona Leong, kata Kang Xiang Hun dan menyilakan Leng Chu naik ke atas kuda. Setiba di dalam hutan sana barulah ia menyuruhnya berhenti, katanya, sekarang boleh kita bicara dulu di sini. Ingin ku tanya padamu, dari mana kau dapatkan kuda ini? Terus terang, kuda ini bukan milikku, jawab Leng Chu. Kuda ini pemberian C Sekiat, apakah Kang Tai Hiap tahu C Sekiat? Tahu, kata Kang Xiang Hun. Apa yang dikatakannya waktu dia memberikan kuda ini padamu? Ia bilang kuda ini bukan miliknya, melainkan pemberian seorang sahabatnya bernama Kang Xiang Hun, tutur Leng Chu. Konon Kang Xiang Hun itu adalah putra kedua Kang Haitian, Kang Tai Hiap. Waktu itu Kang Xiang Hun mengetahui sekiat hendak cepat-cepat menuju ke cadam, maka diberinya kuda bagus ini. Tepatlah jika begitu, kata Xiang Hun tersenyum. Dan apakah kau tahu siapa diriku? Aku inilah Kang Xiang Hun. Padahal Leng Chu sejak tadi sudah tahu siapa dia, ia sengaja menjawab, pantas kuda ini sedemikian mesra denganmu. Kang Tai Hiap, terima kasih atas pertolonganmu kepada aku. Tapi tak dapat ku bikin susah padamu sehingga menimbulkan sakit hati Tian San Pai. Bukankah engkau hendak menggusurku ke Tian San? Apakah kau mau pergi ke Tian San bersama ku tanya Xiang Hun? Ku bilang pergi bersama dan bukan ku gusurmu ke sana sebagai tawanan. Leng Chu kegirangan, serunya, Kang Tai Hiap, mengapa engkau sedemikian percaya padaku? Masa tidak kau tanya padaku mengapa aku bermusuh hau dengan Tian San Pai? Baik, sekarang juga ku tanya padamu, lantaran apa kamu dibenci orang Tian San Teh Anya Xiang Hun? Sebenarnya bukan maksudku sengaja mencari perkara kepada mereka, semua gara-gara ku bela N.Y.O. Yam, lalu mereka menumpelkan segala gusarnya padaku. Lalu ia menuturkan kera bagaimana N.Y.O. Yam dianggap sebagai murid murtad Tian San Pai dan sebagainya. Kang Xiang Hun menghela nafas, katanya kejadian ini memang juga pernah ku dengar selentang-selentingnya, hanya tidak sejelas apa yang kau ceritakan sekarang ya, dalam hal ini meski N.Y.O. Yam juga salah, tetapi perbuatan jahat Siok Jing Choan jelas terlebih jahat daripada dia. Leng Chu tambah girang, katanya ah, kiranya engkau sudah tahu. Jadi engkau pun mau membantu kesukaran N.Y.O. Yam itu. Perkara ini sudah terlalu meluas, selaku tetua Tian San Pai, Siok Tian Hing berkeras ingin membuat bersih anak. Murid perguruannya, aku sendiri ragu apakah dapat membantu kesukaran N.Y.O. Yam atau tidak. Biarlah kita tunggu dan lihat saja setelah sampai di Tian San. Apakah Kang Tai Hiap sebenarnya memang hendak pergi ke Tian San Tanya Leng Chu? Bukan, yang hendak ku tuju adalah cadam, kata Kang Xiang Hun. Justru C Sekiat sedang mengawal satu partai obat-obatan kesana, Tutur Leng Chu. Kutahu, malahan dia dibantu juga oleh Kowai Hoat Yiu. Lantaran ku tahu mereka berdua yang mengawal barang kiriman itu, maka tanpa khawatir dapat ku temanimu ke Tian San. Dari mana kau tahu, Kang Tai Hiap? Jangan-jangan engkau sudah bertemu dengan C Sekiat tanya si Nona. Aku belum bertemu dengan C Sekiat hanya ibunya, yaitu Lok Ajiu Koan Imen Yeo Toa Koh memang kulihat dalam perjalanan. Selain itu, ketika di Kota Raja telah kutemui juga ketua Kaipang Cabang Kota Raja, Ki Kiam Hang dan pemimpin Chin Wan Piao Kiok yang lama, Han Wibu. Kiranya kedatangan Kang Xiang Hun ini mewakili ayahnya menghadiri pesta pengunduran diri Han Wibu. Kebetulan ia datang terlambat satu hari, saat itu Sekiat sudah berangkat. Cuma di tengah jalan kebetulan ia memergoki Nyeo Toa Koh yang terburu-buru hendak pulang ke kampung aslinya, yaitu Poteng. Karena itulah mengenai urusan Nyeo Yam dan Liong Leng Chu sedikit banyak juga didengarnya dari tokoh-tokoh tersebut tadi. Dan justru karena dia sudah tahu seluk-beluk urusan itu, maka ia mau percaya kepada keterangan Liong Leng Chu. Sekarang kuda merah ini boleh ku kembalikan kepada pemilik aslinya, harap Kang Tai Hiap menerimanya kembali, kata Leng Chu. Kang Xiang Hun tertawa, kuda ini diberikan sedamu oleh C. Sekiat, barang yang sudah ku berikan mana boleh ku amhil kembali. Maka bolehlah kau gunakan dia, aku sendiri masih mempunyai kuda lain. Ia lantas bersuit memanggil kudanya. Rupanya pada waktu mendaki gunung ini, kuatir kedatangannya diketahui orang, maka sengaja kuda ditinggalkan di kaki gunung. Meski kudanya tidak lebih bagus daripada kuda merah, namun juga terhitung kuda pilihan. Mestinya tidak enak bagi Leng Chu untuk membawa kuda merah itu, tapi setelah dipikir kuda ini mungkin berguna baginya, maka ia tidak menolak lagi, katanya dengan tertawa. Baiklah, bila dalam perjalanan nanti ke Pergok Ciok Tianhing, dengan kuda ini tentu lebih leluasa bagiku untuk kabur. Tidak perlu kau kabur, masa ku takut kepada Ciok Tianhing ujar Siang Hun. Dengan sendirinya engkau tidak perlu gentar terhadap orang si Ciok itu, namun aku tidak ingin mempersulit Kang Tai Hiap, ujar Leng Chu dengan tertawa. Maka bila kebetulan ke Pergok dia, lebih baik ku lari saja. Ucapan Leng Chu ini kena di hati Kang Siang Hun, sebab ia cukup kenal watak Ciok Tianhing, maka diang diam ia pun siap siaga menghadapi Ciok Tianhing bila mana perlu, tapi kalau bisa tentu akan lebih baik tanpa terjadi kekerasan. Dalam perjalanan pertama turun ke bawah gunung paling besar kemungkinan akan ke Pergok Ciok Tianhing untung. Sejauh itu tidak bertemu. Selang tiga hari kemudian juga tidak ke Pergok. Dengan kecepatan lari kuda mereka, umpama Ciok Tianhing mengejar mereka dari belakang juga takkan tersusul lagi. Baru sekatang hati Kang Siang Hun merasa lega. Yang tertinggal dalam benaknya sekarang cuma suatu tanda tanya, yaitu mengapa tidak melihat Ciok Tianhing dan Feng Tiaumin di HWN Cheng, kemanakah pergi mereka? Ya, kemana perginya Ciok Tianhing? Hal ini tidak cuma ingin diketahui Kang Siang Hun, Liu Kang Tong terlebih-lebih ingin mengetahuinya. Dari kepandainya mendengarkan dengan mendekam di tanah diketahuinya Kang Siang Hun dan Liong Leng Chu sudah pergi jauh, ia merasa senang dan juga sedih. Senangnya karena bahaya sudah lepas, sedihnya adalah mengenai Suhengnya yang terluka parah itu. Ia membubungi luka Seng Suheng dengan obat luka, meski darah sudah mampet, namun tubuh Ciok Jing Chuan masih sangat lemah, bergerak saja tidak bisa. Maklumlah, meski tusukan pedang Liong Leng Chu tidak sampai mengenai hulu hatinya dan Kang Siang Hun telah menyeretnya kembali dari pintu neraka, namun lukanya cukup parah, bila mana tidak mendapat perawatan yang memadai setiap saat masih ada kemungkinan menuju ke akhirat. Memandangi Seng Suheng yang rebah di tanah serupa orang mati itu mau tak mau Liu Kang Tong merasa sedih. Bila mana Seng Guru dan Paman Guru tidak datang seterusnya, kira bagaimana ia sendirian mampu membawa Seng Suheng pulang ke Tian San. Jangankan Seng Guru dan Paman Guru pergi tak kembali lagi, umpama terlambat kembali beberapa hari pun akan membuat repot padanya. Umpamanya sekarang, ia sendiri kehasan, mulut terasa kering seperti dibakar, namun ia tidak berani meninggalkan Seng Suheng untuk mencari air. Sementara itu Seng Dewi malam sudah menghiasi Cakrawala, gurunya serta Paman Guru belum kelihatan muncul. Cahaya bulan sangat terang, ia pikir Suhu dan Susyok adalah tokoh kawakan Kangou, mustahil tidak melihat kod rahasia yang kutinggalkannya di sepanjang jalan. Kelenteng di atas gunung ini pun diketahui mereka, sekalipun tidak sempat melihat tanda yang kutinggalkannya pasti juga mereka akan teringat kepada kelenteng ini dan mencari ke sini. Tanpa terasa rembulan sudah mulai doyong ke barat, sudah tepat tengah malam, dan Ciyok Tianhing serta Ting Tiaumin tetap belum kembali. Ia heran apakah Pui Tai Hiap sengaja menahan guru dan paman gurunya agar tinggal semalam di sana, kalau tidak, jarak 30-40 dari HWM Ceng ke sini masakah tak dapat dicapainya setengah malam. Cuma kemungkinan demikian sangatlah kecil, umumnya bila Seng Tamu masih ada urusan penting tidak nanti tuan rumah berkeras menahannya. Rembulan semakin doyong ke barat, pikiran Ciyok Hamtong juga semakin gelisah. Mengapa Seng Guru belum lagi kembali, sungguh sukar dimengerti oleh Ciyok Hamtong, lamat-lamat ia merasakan firasat tidak enak. Tiba-tiba terdengar detak lari kuda dari bawah gunung, waktu didengarkan dengan cermat, agaknya pendatang ada 5-6 penunggang kuda. Rasanya tidak mungkin guru dan paman gurunya membawa orang luar kembali, Habis, apakah masuk yang datang? Ia serupa burung yang sudah kapok terhadap pelintang, asal mendengar suara jepretan lantas ketakutan. Ia tidak berani bersuara memanggil, terpaksa tiarap untuk mendengarkan. Ia mendengar suara Seng Guru, cuma tidak jelas apa yang dikatakan gurunya, suaranya terasa gugup dan juga samar-samar, seperti sedang memaki orang. Menyusul lontas terdengar serentetan suara tertawa orang, suara tertawa orang perempuan yang kegirangan, angkuh dan congkak, mengandung nada mengoda dan mengejek. Kiranya Chok Tianhing dan Ting Tiaumin memang terjungkal di tangan perempuan ini. Hal ini terjadi ketika mereka sudah dekat dengan Hwe Im Cheng, kira-kira lima li sebelum tempat tujuan itu mereka keperguk orang yang sama sekali tak tersangka. Meski tak tersangka, tapi tiga di antara empat orang itu belum lama berselang baru dilihatnya, mereka ialah Ubunelui, Sumaciau dan Buyungsui. Selain itu masih ada seorang nyonya yang tidak dikenal. Usia nyonya ini antara tahun 1930-an, bergelung besar dihiasi tusuk kundai bermutiara, kepala memakai ikat rarabu temas, bajunya dirangkap dengan mantel merah bersulam, matanya besar alisnya lentik, sinar matanya memikat, belum bicara sudah tertawa sungguh sukar dilukiskan genitnya. Dar mana datangnya perempuan siluman seperti ini kening Tiaumin bekernyit melihat rombongan orang itu. Belum habis terpikir, dilihatnya Seng Suheng sudah membedal kuda ke depan untuk menyapa mereka. Meski Ciok Tianhing juga rada jemuh terhadap nyonya genit tadi, tapi ia juga rada suka terhadap sikap hormat Ubunelui kepadanya, maka ketika Ubunelui turun dari kudanya dan memberi hormat padanya, terpaksa ia pun turun dari kudanya untuk pasang ngomong. Karena Seng Suheng sudah turun dari kudanya, terpaksa Ting Tiaumin mengikuti jejaknya. Setelah memberi hormat, Ubunelui menyapa dulu, orang hidup di mana-mana selalu bertemu kembali kita berjumpa pula di sini. Eh, bibi cilik, kedua inilah Ciok Tiang Lo dan Ting Tai Hiap dari Tian San yang pernah ku ceritakan itu. Silakan berkenalan. Huh, bibi cilik apanyonya muda itu berlagak kurang senang. Memangnya aku tidak setimpal menjadi bibimu yang benar. Eh, jangan salah paham, bibi cilik, kata Ubunelui. Justru mengingat engkau masih muda dan cantik, jika ku panggil dengan kata lain kan engkau akan kelihatan tua. Mendengar percakapan mereka segera Ciok Tiang Hing tahu siapa perempuan itu, pikirnya, kiranya serempuan ini adalah bini muda Pek Toh San Cu. Konon Pek Toh San Cu mempunyai seorang istri dan dua bini muda. Kedua bini muda itu yang seorang berasal dari kalangan hiburan, pelacuran, yang lain bekas tukang jamu kelilingan. Pek Toh San Cu sendiri sangat jarang turun gunung, tapi kedua bini mudanya sering berkeluyuran di dunia kangung. Melihat lagak lagu perempuan ini, mungkin dia si bini muda yang berasal dari dunia hiburan. Nyonya muda tadi merasa senang karena sikap merendah ubunelui tadi, ia tertawa, lalu tampil untuk berbicara dengan Ciok Tiang Hing, katanya, Ciok Tiang Lo, lakiku sering bicara tentang dirimu, aku sendiri sangat suka berkenalan dengan tokoh ternama, sebab itulah sengaja ku tunggu kedatanganmu di sini, Hehehe, sudah cukup lama ku tunggu. Terus terang, Ciok Tiang Lo. Semula ku sangka kamu sudah kakek-kakek, ternyata engkau masih muda dan kuat, ku kira usiamu belum lebih dari lima puluh. Dalam usia setengah bayah demikian sudah diangkat menjadi sesepuh Tian San Pai, sungguh aku sangat kagum. Ia bicara mencerocos seperti mitra liur, Ciok Tiang Hing menjadi serba kikuk, tidak enak untuk memperlihatkan rasa jemuh, juga tidak tahu kera bagaimana pasang ngomong dengan perempuan semacam ini. Tapi dari ucapannya Ciok Tiang Hing dapat memahami satu hal, yaitu pernyataan ubunelui yang bilang kebetulan bertemu lagi adalah tidak benar melainkan mereka sengaja menunggu kedatangannya. Semula Ciok Tiang Hing melenggong, tapi segera ia paham duduknya perkara, bisa jadi mereka bukan mengetahui lebih dulu jejaknya melainkan karena hari ini adalah ulang tahun kuigoan, mereka yakin aku dan Ting Sute tentu akan datang juga memberi selamat. Hanya saja entah sebab apa mereka sengaja mencegat diri kudis ini? Meski perangai Ciok Tiang Hing suka diumpak orang, tapi dia bukan orang bodoh, pula ia seorang yang suka gengsi, lantaran timbul curiga, ia pun tidak sudi berbasa basi dengan perempuan yang dipandangnya tidak terhormat ini. Dengan ketus ia lantas menjawab, maaf, kami masih harus mengunjungi Kui Tai Hiap, tidak sempat banyak bicara dengan kalian. Dia tidak sudi bicara dengan perempuan itu, maka ia bicara dengan berpaling ke arah ubunelui. Namun perempuan itu ternyata tidak tahu diri, ia malah melangkah maju dengan berlenggok dan menukas ucapan Tiang Hing, Ah, kiranya engkau hendak menyampaikan selamat kepada Kui Goan yang berulang tahun? Sungguh bagus, aku juga lagi hendak berkenalan dengan dia. Ciok Tiang Lo, bagaimana kalau ku minta engkau memperkenalkan kami kepadanya? Jika nama suamiku disebut, ku kira Kui Goan juga tahu. Ciok Tiang Hing hanya mendengu saja, ucapnya ketus sambil menengadah taacuh, Menurut peraturan Kang O, pergaulan setiap orang bebas kepada kesukaan masing-masing, nama sancu kalian cukup termasyur, masakah perlu ku perkenalkan segala? Aduh, jadi Ciok Tiang Lo tidak sudi membantu, katanyanya itu. Jika begitu, baiklah kita mohon diri, aku pun tidak ingin berkenalan dengan Kui Tai Hiap apa segala. Dengan sendirinya Ciok Tiang Hing tahu orang merasa mendongkol, namun ia tidak peduli, katanya, Maaf, jika ada sikapku yang kurang pantas. Mendadak nyonya itu terkikik, Hihi masa engkau kurang pantas apa padaku? Hanya saja, hei hei hanya saja. Waktu ia bicara, tiba-tiba Tiang Hing mengendus semacam bau harum yang meresap hati, rasanya sangat nikmat. Sebagai seorang tokoh Kang Owulung segera ia tahu dirinya telah kena diserga pelawan. Ia meraung besar, langsung ia menerkam ke depan. Hei hei, hanya saja Siowye Auli yang kau rampas itulah yang bersalah kepada suamiku, demikian perempuan itu menyambung ucapannya tadi, habis itu ia pun menghindari terkaman Ciok Tiang Hing yang serupa singa kalap itu. Tiba-tiba Tiang Hing merasakan gerak tubuhnya tidak segesit biasanya, padahal ginkang perempuan itu juga cuma biasa saja, jika pada waktu biasa, tentu dapat dibekupnya dengan mudah, tapi sekarang tubrukannya justru mengenai tempat kosong. Tanpa pikir ia terus melolos pedang sambil membentak, perempuan siluman, kalau bukan kamu yang mampus biarlah aku yang gugur. Selagi ia hendak menyambitkan pedang untuk menghabisi nyawa perempuan itu namun Ubun Lui keburu melompat maju, pedang Tiang Hing terpukul jatuh. Hei hei, tempoh hari karena aku kurang sehat, terpaksa aku mengalah padamu, hei hei, memangnya kau kira aku takut padamu. Biarlah sekarang boleh kau rasakan kelihayanku jengek Ubun Lui sambil melancarkan serangan, tenaga pukulannya membuat Ciok Tiang Hing tergetar dan hampir jatuh. Sebenarnya Tiang Hing berharap dengan iwekangnya yang sempurna sedapatnya merobohkan musuh sebelum racun bekerja. Tapi sekarang baru dirasakan racun yang terisap olehnya ternyata jauh lebih liai daripada perkiraannya, sebab tenaganya mendadak habis. Kiranya yang digunakan perempuan itu adalah Sohkut Shin Hyang, Dupa Sakti Pelemas Tulang, buatan khusus pektohsan. Shin Sian Wan atau Pil Dewa alias Candu juga mengandung racun semacam ini. Ahmiah saja kadar Shin Sian Wai itu sangat sedikit. Kadar racun 100 biji Shin Sian Wan saja juga cuma setitik saja, padahal obat bius yang diisapnya tadi jauh lebih keras daripada kadar yang terkandung 100 biji Shin Sian Wan, keruan ia tidak tahan. Dugaan Ciok Tiang Hing mengenai pribadi Nyonya Genik itu memang tidak salah, ia bernama Bok Him Him, gundi kedua pektohsan Chu yang berasal dari rumah hiburan. Lantaran ia sendiri menyadari soal ilmu silat dirinya baru mulai belajar pada usia sudah dewasa, fondasinya kurang kuat, betapapun berlatih tetap sukar mencapai tingkatan sempurna, maka terpaksa ia mengambil jalan lain, khusus belajar menggunakan racun. Dia memang cerdas dan terampil, tidak lebih 10 tahun ia sudah menjadi tokoh nomor 1 tektohsan dalam hal menggunakan racun, bukan saja melampaui Ubun Lui, bahkan melebih suaminya sendiri, yaitu pektohsan Chu U Bun Pok. Tadi waktu ia memberi hormat, di luar tau lawan Soh Kut Sin Hi yang telah disebarkan dari lengan bajunya, sekalipun Ciok Tiang Hing berpengalaman luas juga kena dikerjai olehnya. Kekuatan racun Soh Kut Sin Hi yang lebih kadar 100 biji Shin Sian Wan maka dalam sekejap saja tenaga Ciok Tiang Hing lantas lenyap, kepala pun terasa berat seperti mabuk dan ingin tidur. Namun biarpun Soh Kut Sin Hi yang jauh lebih liai daripada Shin Sian Wan, tapi lantaran berbeda kera meraciknya, akibat keracunan juga tidak sama. Bila minum Shin Sian Wan kelewat takaran lama-lama yang keracunan dapat mencapai keadaan serupa terbang, bahkan serupa orang gila. Sedangkun Kera bekerja Soh Kut Sin Hi yang sangat cepat, tapi tidak dapat membuat orang kalap, pikiran orang tetap sadar, hanya seluruh tubuh terasa lemas seakan-akan tak bertulang, sedikit pun tidak bertenaga. Demi merasakan tenaga sendiri lenyap sama sekali, kejut dan gusar pula Ciok Tiang Hing, jengitnya, hektometer, liai benar. Kung Fu Pek Toh San yang hebat baru sekarang ku kenal, ternyata cuma sebangsa Kung Fu Kotor begini. Haha peduli Kung Fu Kotor atau bersih, yang penting harus berguna menaklukan musuh, seru ubunelui dengan tergelak. Percuma berpuluh tahun kamu berlatih, masa tidak paham dalil ini? Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong cahaya dingin menyambar tiba, kiranya pedang ting Tiaumin telah nian usuknya sambil membentak? Boleh kau belajar kenal juga dengan Tian San Kiam Hoat. Cepat ubunelui menangkis dengan pedangnya, tapi belum lagi kedua pedang beradu, dirasakan lengan kirinya sedingin, ting Tiaumin tau-tau melayang lewat di sebelahnya lalu lengan terasa sakit, nyata kulit daging terpapas sebagian. Rupanya semula ting Tiaumin bermaksud menusuk hiat su ubunelui, tapi kemudian dirasakan ubunelui bukan lawan empuk meski ilmu pedang lawan tidak lebih kuat daripadanya, sebab itulah setelah melukai lengan lawan segera ia ganti sasaran dan menerjang Bok Himhem. Cuma sayang dia salah sasaran, bila mana sejak mula ia menyerang Bok Himhem dahulu sangat besar kemungkinan. Nyonya genit itu dapat dibekuknya, tapi sekarang sudah terlambat. Mendadak Bok Himhem bergeser dengan cepat, tusukan ting Tiaumin tidak sampai menyentuh sasarannya. Hehehe, cepat amat pedangmu, kata Bok Himhem dengan tertawa genit. Ilmu pedang pemburu angin Ting Tai Hiap terkenal sangat cepat dan bergelar jago pedang nomor satu dari Tian San, ternyata memang tidak bernama kosong, cuma, hehehe. Ting Tiaumin tidak sanggup menjawab lagi, sebab diam-diam ia sendiri lagi mengeluh karena dirasakan tenaga sendiri sedang lenyap dengan cepat. Di tengah tertawa Ejek Bok Himhem, mendadak ia membalik dan cambuknya menyabat, kontan pedang Ting Tiaumin terpukul jatuh. Hehehe, sayang kamu sudah serupa arsak panah yang hampir jatuh di tempat sasaran, betapa lihai pedangmu juga tidak ada gunanya, lebih baik kamu menyerah saja, Ejek Bok Himhem. Perempuan siluman, boleh kau bunuh saja diriku teriak Ting Tiaumin dengan suara parau. Kembali Bok Himhem terkekeh, katanya, Ting Tai Hiap, jangan marah dulu. Maksudku hanya ingin bersahaiet dengan kalian dan tidak ingin mencelakai kalian. Lantaran khawatir kalian tidak sudi berkawan dengan kami terpaksa kugunakan kere demikian. Dalam pada itu Cok Tianhing baru berdiri tegak, namun tenaga tetap sukar dikerahkan, terpaksa ia cuma memaki saja dengan gusar, perempuan siluman, setelah ku jatuh di tanganmu, mau bunuh boleh bunuh, buat apa banyak omong. Hektometer, kawanan siluman pek, tohsan kalian masa setimpal bersahabat dengan kami. Ciyok Tiang Lo, ku harap engkau jangan sembarang memaki orang, kata Bok Himhem. Jika tetap bandel, terpaksa akan ku suguh kau makan sesuatu dulu. Nah, Bu Yung Sui. Sambil mengiakan Bu Yung Sui tampil ke depan, tanyanya, Jinio ada perintah apa? Coba lihat kudamu itu, agaknya baru saja berak, bukan tanya Bok Himhem. Betul, jawab Bu Yung Sui. Nah, jangan takut kotor, ambil sebungkus tahi kuda, bila mana Ciyok Tiang Lo ini masih terus mencaci orang sebagai siluman segala boleh kau sumbat mulutnya dengan kotoran kuda itu. Kejut dan marah Ciyok Tiang Hing, ucapnya. Seorang lelaki sejati boleh dibunuh tapi tidak mau dihina, kat titik kalian. Ia tidak berani mencaci maki lagi. Nah, sekarang boleh kita bicara secara baik-baik, kita jual beli secara adil, bicara tentang sesuatu bisnis, kata Bok Himhem dengan tertawa. Perundingan sesuatu harus didasarkan kepada saling menghargai, kamu menghormati kami, dengan sendirinya kami pun menghormatimu. Dalam keadaan lemas tak bertenaga, ingin membunuh diri pun sulit bagi Ciyok Tiang Hing, terpaksa ia berkata, kalian ingin berunding apa? Asal kau serahkan si Oye Auli itu kepadaku, segera ku bebaskan kalian, jawab Bok Himhem. Seorang perempuan siluman cilik ditukar dengan dua jago Tian San Pai, satu di. Antaranya malahan baru saja diangkat menjadi sesepuh, bisnis ini tentu jauh lebih menguntungkan kalian bukan? Si Oye Auli itu memang sudah berada di tangan kami, kata Tian Hing. Eh, Ciyok Tiang Lo, janganlah kau lupa, si Oye Auli itu kan dirampas lehmu dari tangan kami, jenge Ubon Lui. Sudahlah, tidak perlu berdebat dengan dia, selah Bok Himhem. Yang kita bicarakan sekarang adalah bisnis dan bukan tentang pihak mana yang benar atau salah. Cukup kita tanya dia, dia terima tawaran kita atau tidak? Kalau tidak ku terima, lantas bagaimana tanya Tian Hing? Juga tidak apa, sahut Bok Himhem. Engkau kan hendak mengunjungi Kui Goan untuk mengucapkan selamat? Nah, tetap boleh kau pergi ke sana, malahan kami akan ikut mengantarmu ke sana. Tian Hing melengat, ia pikir perempuan siluman ini tak diminta ku perkenalkan dia dengan Kui Tai Hiap dan telah ku tolak, jangan-jangan dia mengulangi permintaannya ini. Hektometer, selaku sesepuh Tian San Pai mana boleh berkawan dengan perempuan siluman yang berasal dari kalangan rendah ini. Jika ku perkenalkan dia kepada Kui Tai Hiap, akulah yang akan kehilangan pamor. Cuma, jika inilah syaratnya boleh dikatakan mendingan juga, bila ditanya orau dapat ku beri alasan tidak ku kenal asal-usulnya, karena bertemu secara kebetulan sama-sama hendak menuju Hwein Cheng. Begitulah ia berpikir yang baik-baik saja, siapa tahu ucapan Bok Himhem selanjutnya serupa menyiram air dingin kepadanya dan menyadarkan impiannya. Bok Himhem seperti tahu maksudnya, ia berkata pula, jangan khawatir. Ciok Tiang Lo, bukan maksudku minta kau perkenalkanku kepada Kui Tai Hiap, justru kebalikannya, akulah yang akan memperkenalkan dirimu kepada Kui Tai Hiap dan para tamunya. Sudah lama kami bersahabat dengan Kui Tai Hiap, masa perlu diperkenalkan olahmu jawab Tian Hing. Ciok Tiang Lo, engkau memang tidak paham atau pura-pura tidak mengerti tanya Bok Himhem. Persahabatanmu dengan Kui Tai Hiap sebelum ini adalah dalam kedudukanmu sebagai sesepuh Tian San. Tapi sekarang kedudukanmu sudah lain, justru akan ku perkenalkan kedudukanmu yang baru ini kepada para ksatria dunia. Apakah kedudukan baru yang dimaksud? Tanpa dijelaskan juga Ciok Tian Hing tabu, yaitu sebagai tawanan. Tergetar hati Tian Hing, ia pikir bila aku digusur ke Hwe Incheng sebagai tawanannya, lalu mukaku akan ku taruh di mana selanjutnya. Tak taunya tidak cuma begitu saja, dengan tergelak Bok Himhem menyambung lagi, maksudku supaya Ciok Tiang Lo yang hebat dapat dikenal lebih luas oleh umum, berbareng itu aku pun dapat unjuk beberapa jurus cakar kucing yang ku latih itu di depan para ksatria. Tanda petik. Tiba-tiba ia jemput pedang Ciok Tian Hing yang dipukulnya jatuh tadi, ia selentik batang pedang dan berkata pula, tentu kau ingin tahu kung fu apa yang ku latih tapi tidak berani bertanya, bukan? Baiklah, akan ku coba satu dua jurus di depanmu, tampaknya pedangmu ini cukup tajam juga. Sekali sinar pedang berkelebat seketika Ciok Tian Hing merasa bibirnya agak semilir, lalu terlihat Bok Himhem meniup ujung pedang, beberapa utas janggut bertebaran tertiup. Ilmu pedangku tentu saja jauh dibandingkan kalian, kata Bok Himhem pula. Aku hanya ingin memotong janggut Ciok Tiang Lo, lalu mencukur kelimi salismu, bisa jadi lantaran ilmu pedangku kurang tinggi dan akan melukaimu. Namun ku yakin pasti takkan terluka parah, engkau pun tidak perlu, kuatir. Tian Hing menjadi besar, kriaknya, kau-kau. Perempuan siluman Ciji, seorang lelaki sejati lebih baik mati daripada dihina olehmu. Cuma sayang, biarpun sekarang kau minta mati pun tidak dapat lagi, janggut Bok Himhem. Tian Hing sudah kehilangan tenaga sehingga tidak mampu membunuh diri, umpama berusaha membenturkan kepala pada batu gunung. Rasanya juga kurang tenaga, apabila gagal membunuh diri dan cuma meiimbulkan luka ringan saja, kan malah menjadi buah tertawaan orang. Terdengar Bok Himhem berkata puipis kepadanya, Ciok Tiang Lo, engkau ingin pergi ke Hwein Cheng atau rela menyerahkan saja si Oye Auli itu kepada kami? Akhirnya Ciok Tiang Hing mengertak gigi dan menjawab, baiklah, boleh kalian ikut padaku, akan ku serahkan si Oye Auli itu kepada kalian. Su Heng, belum lanjut ucapan Ting Tiaumin, tahu tahu hiatu bisunya sudah tertutup oleh Ubun Lui. Ting Tai Hiap, biarkan Su Hengmu saja yang memutuskan bisnis ini, kata Ubun Lui. Nah, Ciok Tiang Lo, meski tidak bertenaga, untuk menunggang kudaku kira tidak menjadi soal. Silakan naik ke atas kuda. Su Teh, ucap Tian Hing dengan pedih, kata pribahasa, selama gunung tetap menghijau, jangan khawatir tidak ada kayu bakar. Sementara biarlah kita terima nasib saja. Habis berucap ia mendekati Seng Su Teh dan menyeretnya ke atas kuda. Watak Ting Tiaumin cukup keras, betapapun pantang menyerah, tapi dalam keadaan tak berdaya, terpaksa ia menuruti kehendak Seng Su Heng. Harapan Liu Kam Tong akan lekas kembalinya Seng Guru dan Paman Guru akhirnya terkabul juga. Tapi tak tersangka olehnya bahwa datangnya mereka justru di bawah gusuran orang Pek Toh San. Engka sudah kembali, suhu baru saja ia menyongsong maju kontan ia dipersen sekali cambukan oleh Bok Him Him. Bok Him Him menoleh dan tanya dengan dingin, kau men gila apa, Ciuok Tiang Lo? Kau bilang akan menyerahkan si Oye Auli itu, kenapa tidak terlihat orangnya di sini? Karena kena dicambuk sekali dan Seng Guru tidak membelanya, segera Liu Kam Tong tahu gelagat tidak enak. Apalagi didengarnya pula ucapan Bok Him Him sekasar itu dan Seng Guru kelihatan lesu serupa jago aduan yang keok, betapa bodohnya segera ia tahu juga gurunya berada dalam cengkeraman musuh. Ia tidak tahu bahwa tidak cuma ia sendiri yang cemas, gurunya justru jauh lebih terkejut daripada dia. Soalnya ia lihat anaknya yang gagu itu penuh berlepotan darah. Anak Chuan, segera Tianhing berteriak, engkau kenapa? Dengan sendirinya ia tahu anaknya tak dapat menjawab, tapi saking gugupnya tanpa terasa ia berseru begitu. Baru saja ia hendak menerjang ke sana untuk memeriksa keadaan anaknya, mendadak cambuk Bok Him Him berputar dan membelit lengannya terus diseret kembali. Ingat, kedatanganku bukan untuk urusan anakmu, jengek Bok Him Him. Lekas kau serahkan si Auli Auli itu kepada kami. Tidakkah kau lihat anakku terluka parah dan entah hidup atau mati, teriak Chiyok Tianhing. Kuharap boleh ku periksa keadaannya dulu. Anakmu sudah mampus atau masih hidup aku tidak peduli, jengek Bok Him Him. Yang jelas kamu sudah berjanji akan menyerahkan si Auli Auli itu kepadaku, jika orangnya tidak kau serahkan, Hektometer, jangan menyesal bila aku bertindak kasar padamu. Sembari merontak Tianhing berteriak pula, terserah apa kehendakmu, memangnya aku tidak ingin hidup lagi. Ubun Lui berlagak baik hati, ia mendekati Chiyok Jing Chouan dan memeriksanya, lalu berkata, Chiyok Tianhing, anakmu takkan mati. Cuma lukanya memang tidak ringan, caramu bergembar-gembur begitu kukiratakan bermanfaat bagi anak mestikamu ini. Sedapatnya Chiyok Tianhing menenangkan diri, gumamnya, apa betul dia masih hidup? Dengan nanarya pandang seng sute. Lapor suhu, sudah kubububui obat luka pada Suheng, keadaan Suheng memang tidak berbahaya lagi, tutur Liu Kam Tong. Ubun Lui menyela, bibi cilik, biarkan dia melihatnya sejenak, supaya hatinya tentram. Tadi bok himhem khawatir anak orang sudah mati, maka melarangnya mendekatinya. Setelah tahu keadaan Chiyok Jing Chouan tidak gawat, ia tidak merintangi lagi. Setelah Chiyok Tianhing memeriksa denyut nadi putranya, meski keadaannya lemah, namun tidak gawat, barulah hatinya merasa lega, cuma pedih perasaannya ketika melihat luka anaknya begitu berat. Siapa yang melukai Suhengmu? Tanya Tianhing kepada Liu Kam Tong. Belum lagi Kam Tong menjawab, segera bok himhem menyeret Chiyok Tianhing ke sana, katanya, aku tidak peduli mengapa anakmu terluka segala, juga tidak ada waktu untuk mengikuti obrolan kalian guru dan murid. Setelah jelas anakmu tidak mati, sekarang lekaskah selesaikan janjimu kepada aku. Di mana Xiaoye Auli itu? Aku pun tidak tahu, kata Tianhing. Silakan tanya saja kepada muridku itu. Lapor Suhu, Xiaoye Auli itu sudah kabur, belum ditanya segera Liu Kam Tong melapor. Keruan bok himhem dan Tianhing sama terkejut dan menegas, kabur katamu. Ya, dia sudah kabur sejak tadi, tutur Kam Tong pula. Justru Suheng dilukai oleh Xiaoye Auli itu. Mendadak Ubun Lui menjengek, Chiyok Tiang Lo, jika berani kau serahkan Xiaoye Auli itu di bawah penjagaan anakmu kukira sebelumnya tentu kau tutup dia. Betul, kata Tianhing. Jika begitu, masakah dia mampu kabur? Betapa tinggi kepandainya aku cukup tahu, kata Ubun Lui. He he, memangnya kau sangka kami dapat kau tipu begitu saja? Untuk apa ku tipu kalian jawab Tianhing penasaran? Sebelum ini kan tidak pernah terduga kalian akan memergoki kami, apalagi sama sekali, he he, tak ku sangka kung fu pek tohsan kalian memang lain daripada yang lain. Di balik ucapannya jelas ingin menyindir lawan yang menggunakan keralicit dengan memius mereka. Dengan sendirinya bok himhem paha maksudnya, setelah dipikir, memang betul juga ucapan Chiyok Tianhing itu, apalagi anaknya memang betul terluka parah, jelas tidak dusta. Namun apa yang terjadi juga sangat mencurigakan. Segera ia mendengus lagi, Chiyok tua, asal kau tahu kedudukanmu sekarang, maka hendaknya suruh muridmu bicara sejujurnya. Apa yang ku katakan memang benar-benar terjadi, tukas Liu Kang Tong. Baik sekarang ku minta kau beri penjelasan, kira bagaimana Xiao Ye Auli itu dapat melukai suhengmu. Dengan sendirinya Liu Kang Tong tidak berani bicara terus terang, dalam keadaan mendadak sukar juga baginya untuk mengarang cerita yang tidak betul tapi masuk di akal. Selagi ragu, dilihatnya bok himhem berlagak hendak menggampar Chiyok Tianhing, katanya, jika kamu tidak mau bicara sejujurnya terpaksa ku hajar dulu gurumu. Walaupun pribadi Liu Kang Tong juga ada cacatnya, namun kesetiaannya kepada Sang Guru harus dipuji. Jika cuma ia sendiri yang terancam mungkin dia takkan menyerah begitu saja. Tapi sekarang musuh hendak menganiaya dan menghina Sang Guru di depannya, mau tak mau ia harus menimbangnya. Maka cepat ia menjawab, baik, akan kukatakan terus terang, memang betul, kalau melulu kepandaian Xiao Ye Auli itu saja takkan melukai suheng, tapi karena dia dibantu Kang Xianghun, keadaan tentu saja lain. Keterangan ini tidak hanya mengherankan bok himhem dan upunlui, juga membuat Chiyok Tianhing terkejut. Apa katamu? Kang Xianghun maksudmu Tianhing menegas teranpa terasa. Betul, Kang Xianghun yang memukul roboh suheng, kesempatan itulah digunakan Xiao Ye Auli itu untuk melukai suheng, tutur Liu Kang Tong. Sebenarnya Chiyok Tianhing hendak tanya sebab apa Kang Xianghun memukul roboh putranya, tapi sebagai ayah dia cukup kenal pribadi anak sendiri, segera terpikir olehnya tentu ada sesuatu perbuatan anaknya yang tidak pantas dan terlihat oleh Kang Xianghun. Karena itulah ia cuma terngangas saja dan tidak sanggup bicara lagi. Di sebelah sana upunlui juga ingin tahu, segera ia menggantikan Tianhing bertanya kepada Liu Kang Tong. Kang Xianghun yang kau maksudkan itu apakah putra Kang Hai Tian? Betul, putra kedua Kang Hai Tian, jawab Kang Tong. Huh, ku kira kamu sembarangan mengoceh, kalau mau. Bohong hendaknya belajar lebih dulu, jenge ubonlui. Masa cara mudusa ini dapat dipercaya orang? Aku bicara dengan sesungguhnya, bila engkau tidak percaya, apa boleh buat ujar Liu Kang Tong? Ya, dengan kepandayan Kang Xianghun memang dengan mudah dapat menyelamatkan Xiaoye Auli itu, sekali pukul ia pun sanggup merobohkan suhengmu, kata ubonlui. Cuma sayang dia akan putra Kang Hai Tian. Jika dia putra Kang Hai Tian lantas kenapa bok him-him sengaja menanggapi? Kalau benar dia putra Kang Hai Tian menjadi tidak masuk akal, ucap ubonlui. Masa bibi cilik tidak tahu hubungan antara keluarga Kang dan Tian San Pai? Ya, rasanya pernah ku dengar cerita pamaniu, aku menjadi ingat sekarang, ujar bok him-him. Katanya mereka ada hubungan baik turun-temurun, guru Kang Hai Tian, yaitu Kim Siih, mempunyai hubungan sangat terat dengan ketua Tian San Pai dua angkatan yang lalu, yaitu Tong Hyaolan. Konon hubungan mereka berdiri di antara guru dan sahabat. Bahwa ilmu silat Kang Hai Tian sekarang dapat disebut nomor satu di dunia, walaupun kenyataan fa belum tentu begitu, tapi sebabnya dia dapat mencapai tingkatan setinggi sekarang kabarnya lantaran Kim Siih dahulu pernah mendapat petunjuk dari Tong Hyaolan, lalu oleh Tong Hyaolan diajarkan kepada Kang Hai Tian. Betul, kata ubonlui. Nah, kalau begitu lantas mengapa putra Kang Hai Tian berbalik membantu musuh Tian San Pai dan menghantam putra sesepuh Tian San Pai malah? Kembali bok him-him angkat sebelah tangannya mengancam pula, jengeknya, Nah, ciok tiang lo, muridmu berani berdusta padaku, seharus ku gambar mulutnya tapi dia adalah murid didikmu kau pun tak terlepas dari tanggung jawah. Maaf, harus ku tempeleng dulu padamu sebagai hukuman percobaan. Dengan gugup Liu Kang Tong berteriak, Jangan kau ina guruku, kalian cuma tahu satu dan tidak tahu dua. Bok him-him menurunkan tangannya dan bertanya, Hanya tahu satu tidak tahu dua bagaimana? Coba lekas ceritakan. Dengan sendirinya Liu Kang Tong tidak berani berkisah tentang maksud Seng Su Heng hendak memperkosa Liong Leng Chu dan dipergoki Kang Xiang Hun segala, tiba-tiba Iyams dapat akal dan dapat mengarang cerita bohong, katanya, Kalian memang cuma tahu yang satu dan tidak tahu yang kedua. Memang betul keluarga Kang ada hubungan erat dengan Tian San Pai kami, tapi apakah kalian tahu antara Kang Xiang Hun ada perselisihan paham dengan seorang murid Tian San. Bahkan boleh dikatakan bermusuhan. Malahan murid Tian San itu bukan murid biasa. Oh, siapakah dia tanya Bok him-him? Dia adalah murid tidak resmi Tian San Pai, yaitu Beng Hoa, tutur Liu Kang Tong, meski dia tidak terhitung sesepuh, namun tingkatannya cukup untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan ketua perguruan kami. Dengan sendirinya ku tahu Beng Hoa, ujar Ubun Lui. Dia kan ada hubungan famili dengan keluarga Kang. Betul, jawab Kang Tong. Istri Beng Hoa adalah putra Kim Tiok Liu yang terkenal sebagai jago pedang nomor satu di dunia itu, sedang Kim Tiok Liu adalah Sute Kang Haitian. Jika begitu seharusnya Beng Hoa menyebut Kang Xian Hun sebagai Su Heng, mengapa bisa terjadi permusuhan antara mereka? Tanya Ubun Lui. Betul, Kang Xiang Bun adalah Su Heng Kim Peki yang diperistri oleh Beng Hoa, tutur Kang Tong. Menurut aturan, seharusnya antara mereka adalah serupa saudara sekandung. Sayangnya justru lantaran Kim Peki itulah timbul permusuhan antara mereka. Oh lantaran Kim Peki. Memangnya sebab apa? Tanya Ubun Lui pula. Sebab tadinya Kim Peki adalah calon istri Kang Xiang Hun, sahut Liu Kam Tong.